Halo masku semuanya jumpa lagi di channel Mas Zedisugianto.com kali ini Mas Zedisugianto akan share bagi kalian pengguna Tab 27 Samsung Galaxy ya yaitu bagaimana caranya agar tampilan kalian layaknya iPhone ya teman-teman maksudnya tablet tablet dari iPhone iPad kalau bisa dibilang begitu ya kalian bisa lihat ini untuk logo sudah jalan seperti iPad Oke sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman mungkin videonya agak gelap ya karena mati lampu teman-teman seadanya yang penting bisa berbagi ke kalian semuanya kita tunggu untuk memulai Androidnya teman-teman bagi sambil menunggu ya boleh ya bayang belum subscribe bantu channel ini untuk lebih baik dengan subscribe dan dukungan kalian Oke ini sudah muncul ya homescreen dari iPad ya karena lain sudah kita motif menjadi iPad maka kita sebut saja iPad ya iPad Samsung bukan lagi tabletnya kalian kalian lihat di sini untuk semua ikon aplikasi ya tapi sabar dulu agak sedikit gelap agar agak terang nah ini untuk seluruh aplikasi ya teman-teman mulai dari setting kemudiannya kalau kalian lihat ada di sini kemudian ada pokoknya yang lain lah banyak aplikasi ya ikon ikonnya peluncurnya wallpaper nya nanti bisa kalian terapkan ke layaknya tampilan seperti iPad yang atau iPad versi berapa yang penting kalian bisa menikmati kalau tampilan tampilannya itu itu saja kan bosan teman-teman layaknya kalian kalian sekali-kali boleh melakukan perubahan pada tablet kalian yang jadul sebenarnya apa untungnya ya enggak ada untungnya untungnya biar enggak bosan aja menggunakan tablet jadul bisa ubah-ubah sesuai kesukaan kita Nah untuk cara installnya kalian harus mendownload kedua file ini ya wallpaper dan juga sip ini sip sistem ini kalian download letakkan di ponsel kalian yang tentunya tablet kalian ini maksud saya tablet kalian sudah dipasang TWRP ya kalau masang TWRP bisa lihat saya video sebelumnya ya teman-teman lalu kalau sudah pasang TWRP nanti sudah enak ya teman-teman bisa custom ROM dan tentunya sebelum menggunakan ROM ini ya teman-teman sudah custom ROM ya maksud saya sudah menginstall ROM selain bawaan nanti di romnya saya sediakan di deskripsi ya jadi saya asumsikan kalian sudah menginstall ya custom ROM sebagai dasar untuk menerapkan tampilan iPad ini ya teman-teman yaitu custom ROM install seperti petunjuknya menginstall kalau kalian mungkin pengen menginstall ya saya asumsikan pokoknya kalian sudah menginstall basicnya atau custom ROMnya ya teman-teman sekarang lanjut saja langsung masuk ke TWRP yang sudah kita pasang di tab 27 kita pilih pada bagian menu install kalian pilih klik lalu kalian zip flash seperti ini untuk romnya teman-teman tunggu prosesnya itu sampai sudah selesai nah jika sudah sukses ataupun down seperti ini kalian langsung reboot ya tidak perlu melakukan apapun web dan lain-lain tidak perlu kalian tinggal reboot ke sistem tunggu proses masuk ke home screen kalian nah inilah dia sudah berhasil kita pasang teman-teman untuk masuk ke menu atau ke home screen membutuhkan waktu ya cukup harap bersabar oke sudah masuk jika sudah masuk begini kalian buka folder yang kalian download tadi wallpaper silahkan terapkan saja untuk peluncurnya kalian pilih peluncur yang sudah kita install ya kan teman-teman pasti kalian sudah tahu Oke mungkin itu saja kali ini semoga bermanfaat ya yang bagi kalian yang pengen merubah tampilan alat iPad di tab jadul kalian Oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati